Intro Taron Del Pino melanjutkan petualangan di sepak bola Asia bersama Persibandung setelah sebelumnya membela klub Thailand, Nakon Rajashima FC bersama Nakon Rajashima, Taron Del Pino mencicipi 27 kali kesempatan bermain dan mencetak 7 gol sepanjang musim 2022 pemain berusia 32 tahun tersebut nampaknya sudah jatuh cinta dengan sepak bola Asia khususnya di kawasan Asia Tenggara bahkan dia mengaku terkejut karena perkembangan sepak bola di Asia Tenggara menurutnya cukup bagus dan banyak pemain berkualitas sepak bola Indonesia yang sekarang mulai bangkit menurut Taron tidak bisa dibandingkan dengan Thailand karena baginya kedua negara saat ini berada di level yang bagus Manajemen Persibandung mengaku rugi besar musim lalu karena dampak flare atau swat yang dinyalakan oknum supporter saat pertandingan Liga 1 Deputi CEO PT Persibandung Bermartabat Teddy Chahino mengatakan pihaknya harus mengeluarkan uang sebesar 4 miliar hanya untuk membayar sanksi denda flare Maka dari itu ia menyeroti rencana ketua mempesesi yang mengusulkan aturan Liga 1 kalau ada pengurangan poin pada klub yang supporternya menyalakan flare saat pertandingan menurut Teddy apabila rencana itu direalisasikan maka sekiranya bisa memberikan efek jerah kepada Oknum Boboto yang masih nekat membawa dan menyalakan flare Sebelumnya flare atau suar kembali dinyalakan para supporter saat pertandingan Pamungkas Persibandung kontra Persikabo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bulan April lalu Setiap sudut tribun di Stadion memerah dan penuh oleh asap flare Akibatnya pertandingan yang belum selesai itu terpaksa diberhentikan oleh wasi dan para pemain diminta segera masuk ke ruang ganti Uang sebesar 3-4 miliar dibuang hanya untuk sesuatu sanksi yang sia-sia dan tidak pernah belajar dari situ Buat kami pengurus di klub, uang segitu dibuang buat bayar denda sayang banget Kebutuhan kami banyak banget Melakukan pengurangan poin terhadap klub yang mana supporternya menyalakan flare Harus ada suatu regulasi yang membuat efek jerah karena hukuman denda rupiah rupanya tidak memberi efek jerah Jelas Teddy Cahyano Dua rekrutan asing Persib Bandung sudah tiba di Indonesia pekan lalu Penantian Luismia akan kehadiran kedua amunisi pilihannya pun akhirnya usai dan komposisi timnya sudah lengkap Kini tinggal bagaimana Tyron Delpino serta Alberto Rodriguez Martin beradaptasi dan berkontribusi bagi tim Pelatih asal Spanyol ini mengaku senang karena keduanya sudah ikut berlatih Bahkan Tyron sudah melakoni satu laga Udi Coba melawan PSA Sleman meski hanya satu babak saja Sedangkan Alberto belum diberi kesempatan bermain karena kondisi kebugarannya masih rendah Namun meski keduanya baru tiba di Indonesia tetapi kemauan mereka dapat acungan jempol dari Luismia Baik Tyron dan juga Alberto berusaha keras mengejar ketertinggalan dari pemain lain dari aspek visi Mereka juga bekerja keras untuk bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru Saat ini Tyron sudah berada bersama kami 10 hari Dan Alberto sudah berada satu pekan Yang mana dia baru datang belakangan Tetapi saya sangat senang dengan daya juang mereka Dan keinginan kuat dalam beradaptasi dengan secepat mungkin Diharapkan mereka bisa memiliki sikap yang bagus untuk beradaptasi dengan bagus titik Jelas Luismia Persib Bandung terus mempersiapkan diri menjelang laga pekan perdana Liga 1 2023-2024 Kali ini yang menjadi fokus perhatian dari tim pelatih adalah transisi pemain Ketika kehilangan penguasaan bola Pemain digenjot sesi latihan berdurasi hampir 2 jam di Stadion Sidoli Luismia mengatakan agenda latihan mulai ditujukan ke laga melawan Madura United Karena itu materi bagi anak asuhannya sudah menjurus kepada aspek taktikal dan konsep bermain Pemain pun diharapkan bisa melakukan transisi dengan cepat dari situasi menyerang kebertahan Evaluasi memang terus dilakukan Mia untuk memperbaiki performa anak asuhannya Dia ingin penampilan pemain pada musim ini bisa lebih baik dari Liga 1 2022 lalu Itu yang menjadi perhatiannya sebelum menjamu Madura United pada laga pekan perdana Latihan hari ini sudah mulai melakukan persiapan untuk pertandingan di hari Minggu Hari ini kami bekerja pada konsep bermain Yaitu kecepatan dalam transisi menyerang kebertahan Kami mau menemukan bentuk permainan yang lebih baik Dan kami juga melanjutkan rencana untuk membenahi tim Supaya lebih baik lagi Dan siap bertanding di hari Minggu nanti Jelas Luismia Spekulasi terkait masa depan beberapa pemain menyuruan Itu karena ada 6 penggawa persip yang latihan secara terpisah pada selasa kemarin Ahmad Jufrianto Nick Wipers Abdul Aji Erianto Ridwan Ansori Dan juga Muhammad Azigri berlatih lebih dulu pukul 2 siang Mereka berlatih lebih dulu dengan didampingi oleh Yaya Sunaria selaku pelatih visi Saat mereka sudah selesai berlatih Baru pemain-pemain lainnya masuk ke dalam lapangan Dengan dikomandoi oleh Luismia Kenam pemain ini juga dilagau dicoba Melawan PSL Sleman tidak disertakan di dalam tim Ditanya mengenai kondisi tersebut Luismia menjawab bahwa pemain-pemain ini masih berada di dalam tim Oleh karena itu Nick Wipers Abdul Aji Serta Ahmad Jufrianto juga pada latihan siang tadi kembali bergabung bersama rekan satu timnya yang lain Dia mencoba meredam rumor pemain tersebut akan dilepas sebagai bentuk perampingan skuad jelang kompetisi Sedangkan disinggung soal pemain yang cedera Pria asal Spanyol ini menegaskan anak aswanya berada dalam kondisi prima Ini menjadi keuntungan baginya karena opsi untuk laga melawan Madurai Hineti jadi bervariasi Dia berharap semua pemain siap tempur untuk membantu tim meraih 3 poin Hari ini mereka latihan Kalian bisa lihatkan mereka di hari ini latihan Mereka ada di lapangan Saya rasa tak ada yang bermasalah Sejauh ini tidak ada kabar buruk mengenai pemain yang cedera Penting bagi tim bisa menurunkan semua pemain Dan kami memiliki banyak pemain sebagai opsi Meski hanya 11 yang akan tampil Penting juga mempersiapkan pemain untuk tampil di babak kedua Mereka harus punya mentalitas sebagai satu tim Jelas Louis Mia Aktivitas persip di bursa transfer awal musim jelang Liga 1 masih mungkin terjadi Selama jendela transfer belum ditutup Maka pintu masih terbuka bagi pemain untuk keluar dan masuk Hal itu disampaikan oleh Teddy Cahyono dalam acara Sampurasun bersama media di Bando Menurutnya masih mungkin adanya perubahan materi pemain selama belum memasuki deadline transfer Namun keputusan mengenai kepergian atau penambahan pemain itu merupakan wewenang penuh dari pelatih Karena teknis terkait tim Semuanya menyesuaikan kebutuhan Louis Mia Ditanya mengenai kemungkinan adanya penambahan pemain Baik lokal dan asing Teddy belum berani memastikan Ia meminta semua pihak untuk bersabar menanti manuver dari prekrutan pemain Selama transfer window masih terbuka Selain kehadiran pemain baru Isu soal dilepaskannya pemain lama juga ramai diperbincangkan Karena Louis Mia mempunyai rencana untuk melakukan perampingan dan melepas sejumlah pemain Kembali Teddy Cahiono meminta publik untuk sabar menanti keputusan akhirnya Pastinya masih akan ada sampai bursa transfer ditutup Kemungkinan masih ada Semua keputusan itu berada di tim pelatih Mengenai squad pemain Gak tau Ditunggu saja Jelos Teddy Cahiono Rekrutan Anyar Persib Bandung di bursa transfer awal musim 2023 Edo Febriansyah tampil mengasankan saat debut Seperti diketahui Edo Febriansyah menjalani debut saat Persib Bandung melakoni laga pramusim kontra PSL Sleman di Stadion Magarjo Sleman Pada minggu 25 Juni 2023 lalu Edo Febriansyah tampak tidak sulit dalam beradaptasi dan langsung nyetel dengan permainan Persib Bandung di bawah asohan Louis Mia Pemain kelahiran Kediri Jawa Timur tersebut dimainkan Louis Mia saat Persib Bandung kontra PSL Sleman memasuki babak kedua Ia berhasil menciptakan asis untuk gol David Da Silva pada menik ke-48 Selain itu Edo Febriansyah tampak lihai dalam menggocek bola dan mengelabui beberapa pemain PSL Sleman Superter Persib Bandung Boboto terus terkesima dengan X-Rans Nusantara FC tersebut Tidak menutup kemungkinan Edo Febriansyah akan menjadi pilihan utama Louis Mia jika performanya konsisten Dua rekannya di Persib Bandung berpotensi tersinggir Jika Edo Febriansyah konsisten dan terus memperlihatkan performa terbaiknya di Persib Bandung Seperti yang diketahui Persib Bandung memiliki stockback kiri berkualitas Di antaranya adalah Daisuke Sato, Rezaldi Heanusa, Zalnando, dan juga Edo Febriansyah Dua pemain yang berpotensi tersinggir jika Edo Febriansyah tampil apik adalah Rezaldi Heanusa dan juga Zalnando Sementara Daisuke Sato meski posisinya back kiri tetapi ia beberapa kali dimainkan di jantung pertahanan oleh Louis Mia Selain itu pemain asing biasanya selalu menjadi pilihan utama untuk dijadikan starter Rezaldi Heanusa dan Zalnando adalah pemain yang lebih dulu bergabung ke Persib Bandung Rezaldi bergabung dengan Persib Bandung di paru putaran kedua musim 2022 Sementara Zalnando sejak awal tahun 2019 Keduanya memiliki performa apik dan beberapa kali memberi kontribusi positif Tidak hanya lihai dalam bertahan Rezaldi Heanusa maupun Zalnando Acap kali membantu lini serang Persib Bandung melalui sisi sayang Namun keduanya berpotensi tersinggir atau menjadi pelapis jika Edo Febriansyah berhasil Konsisten dan berhasil memberikan kontribusi positif untuk Pangeran Biru Menarik untuk dinantikan performa Edo Febriansyah, Rezaldi Heanusa, Zalnando maupun Daisuke Sato pada gelaran Liga 1 2023 Siapakah di antara keempat pemain tersebut yang akan menjadi pilihan utama Persib Bandung untuk gelaran Liga 1 2023 mendarat? Terima kasih telah menonton!